Bacaan diambil dari Kitab Keluaran Bap 15 ayat 22 sampai dengan 27 Di Marah dan di Elim Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau Lalu mereka pergi ke Padang Gurun Syur Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padang Gurun itu dengan tidak mendapat air Sampailah mereka kemarah Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah Lalu bersunggut-sunggutlah bangsa itu kepada Musa Kata mereka Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan Dan Tuhan menunjukkan kepadanya Sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan beraturan-beraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Firmannya Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan melemasan teringamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau Sesudah itu Sampailah mereka di Elim Disana ada dua gelas matahaya Dan tujuh puluh pohon kurna Lalu berkemahlah mereka disana Di tepi air itu Demikianlah sabda Tuhan Terima kasih telah menonton